Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Imuliatanlah Tuhan. Yang baik, gak engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan aksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Jika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, sebetulnya sangat jelas. Kalau ingin masuk kerajaan surga, hidup yang kekal, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Tapi itu kan buat anak orang kaya. Ini anak orang kaya. Maka dia sedih hatinya karena hartanya banyak. Sedangkan sebagian besar dan mungkin semua romo-romo, itu gak ada yang anak orang kaya. Romo Yogo, anak polisi. Romo Nofrid, anak guru. Romo Wilfrid, anak siapa? Guru juga. Romo Andi, di Bekasi, dulu bapak, ibu, papa, mama. Karyawan biasa, karyawan apa? Pabrik. Karyawan pabrik. Kita bukan anak orang kaya. Sehingga ketika, kalau Yesus berkata, juallah segala milikmu, ya gak ada yang dijual juga. Lalu ya, gampang sekali untuk mengikuti, oke Tuhan, aku ikut. Dulu cita-cita saya, itu ingin jadi tukang tambal bantu. Di pinggiran Kali, Sewan, di Tangerang. Tidak pernah punya cita-cita jadi direktur samadhi. Wah, gak ada sama sekali itu. Gak punya kepikiran, wah bakalan disekolahkan oleh gereja. Lalu bisa sekolah di luar negeri. Itu gak kepikiran sama sekali karena memang gak sampai ke situ. Karena ya hanya anak pinggir kali yang mandi disitu, cuci piring disitu, pup disitu. Pokoknya semuanya disitu. Maka saya kira, kalau sekarang ini Anda melihat para romo atau saya, ini seperti sekarang. Saya tidak pernah berani melupakan sejarah hidup masa lalu. Tidak pernah berani itu. Karena kita itu bukan siapa-siapa kalau imamat ini dilepas. Bayangkan, kalau lepas jadi romo. Romo Wilfried pulang ke Maumere. Jadi apa dia? Atau mungkin dia mau tetap di Jakarta sebagai mata elang yang mencari motor-motor yang di pinggir jalan yang tagihannya belum selesai. Cocok dia untuk jadi preman di terminal. Cocok. Romo Yogo kalau keluar dari imamat, paling jadi ojek online. Romo Andi, ya dagang lah dia. Entah dagang apa. Kalau Romo Nofrin masih punya seksofon. Dia masih bisa di perempatan jalan itu main seksofon lalu kita kasih duit di kaleng seribu, dua ribu. Saya pernah ngobrol sama Romo Romanus. Wah, gue tuh sebetulnya bisa loh, Nus. Jadi peternak ikan, jadi kontraktor. Terus juga jadi I.O. Sekarang jadi agent tour and travel. Saya bilang begitu. Tapi Romo Romanus mengingatkan saya. Itu kemampuan semua itu karena kita dididik di seminari. Kita ada hidup di seminari, dilatih tugas ini, tugas itu. Sebagai imam juga kita punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Akhirnya kita punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau kita nggak masuk seminari, nggak jadi Romo, ya mungkin kemampuan kita lain. Maka saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bersyukur atas imamat ini. Dan betul bahwa imamat itu seperti harta yang disimpan dalam bejana tanah liat. Tanah liat itu rapuh, kalau pecah ya lalu jatuh semua. Maka saya kira dukungan doa dan juga support selama ini dari umat Allah, itu sangat luar biasa untuk kami semua. Seorang imam pasti membutuhkan Tuhan, itu pasti. Imam membutuhkan Tuhan. Tapi imam juga membutuhkan umat. Bukan cuma umat membutuhkan imam. Tapi yang juga satu poin yang kerap terlupa, imam membutuhkan imam. Imam membutuhkan rekan imam lain. Memang bahagia saya diajak makan di restoran sama umat pergi ke sana kemari. Tetapi ada kebahagiaan yang lain juga yang mungkin tidak bisa diukur ketika saya pergi dengan sesama imam. Saya selalu mengingatkan dalam berbagai konteks komunitas ataupun pelayanan ya. Biasanya saya selalu mengingatkan dengan inspirasi ikan koi. Ketika ikan koi mulai menyendiri, itu tanda-tanda sedang sakit. Sedang sakit dan tidak lama lagi mati. Tapi kalau ikan koi itu masih suka berenang bersama-sama. Itu artinya ikan koi yang sehat. Koi yang sehat. Jadi berpikiran berat bersama-sama. Maka itu juga yang saya katakan. Dampak sekali untuk melihat mana imam yang mau tanda-tandanya lagi sakit. Kalau sekarang kan nomor ayin jelas lagi sakit. Isomahnya sendiri. Setelah sehat, ya beratang lagi bersama kita di OKS. Sehat. Hidupnya secara fisik dan imamatnya sehat. Robo mau keluar juga gitu. Tanda-tandanya jelas. Dia enggak mau bersama rekan-rekan imam. Dia maunya menyendiri aja. Karyanya sendiri. Jalan-jalannya sendiri. Enggak ada kegembiraan bersama rekan-rekan imam. Bagi saya itu salah satu. Frater mau keluar juga jelas. Duduk di bawah pohon merenung gitu ya. Pasti lagi ada si Ling-Ling dalam hidupnya tuh. Si Lin-Ce dalam hidupnya. Sehingga dia merenung. Ini panggilan saya atau bukan. Maka saya selalu nasihat kepada para frater ya. Jangan terlalu banyak untuk merenung. Merenung itu selalu memikirkan ini jalan panggilan saya atau bukan ya. Kenapa saya enggak keluar-keluar teman-teman frater ya. Karena saya jarang merenung tentang jalan panggilan saya. Buat saya dulu masuk seminari Wacana Bakti tahun 1989. Saya masih ingat momen 14 Juli saya kompletorium pertama jam 21 di Kapel Wacana Bakti itu. Momen itu tuh saya masih ingat. Lulus SMP doa malam pertama 14 Juli malam jam 21. Itu sudah ada gemanya pada waktu itu dan sampai sekarang juga momen itu masih saya ingat. Dan saya cuma mengatakan ya saya terpanggil. Bahwa sesudah itu banyak goncangan prinsip Tuhan memanggil saya dan saya mau menjawab ya. Sudah tidak saya pikirkan lagi. Saya jalan terus. Entah ini ajaran saya salah atau enggak. Mungkin Romo Andi dan Romo Yogo bisa merawat-merawatnya sebagai staff seminari. Saya selalu bilang kepada para frater. Jangan keluar kalau you enggak dikeluarin. Jangan keluar kalau you enggak dikeluarin. Jadi saya jalan terus. Selama pembimbing saya enggak ngeluarin saya, saya jalan terus. Terus. Sehingga ya imamat itu kita pertahankan sampai akhir. Hidup itu masih panjang buat kita. Cuma pertanyaan hari ini kan adalah bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Dan kami para Romo saya kira semakin mantap untuk menjawab bahwa untuk mencapai hidup yang kekal, ya jalannya jadi Romo. Anda yang menikah, ya jalannya menikah. Maka ini saya kira menjadi refleksi buat kita semua bahwa kita punya pilihan jalan hidup. Dan mari kita tekuni sampai akhir. Dan biarkan itu berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Marilah kita mempersiapkan langsung persiapan persembahan. Betapa hakiku. Marilah kita mempersiapkan langsung persiapan persembahan. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persiapan persembahanku. Sebenap hatiku, jiwa dan ragaku Sebab tak kumiliki harta kekayaan Yang cukup berarti, itu ku persembahkan Hanya ingin Tuhan, permohonanku Terimalah Tuhan, persembahanku Kailah hidupku, sebagai alatmu Seumur hidupku Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahanku diterima Di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus Terimalah roti dan anggur ini ya Bapak Bersama rasa syukur kami atas rahmat imamat Di dalam gereja, khususnya di Kuskupan Agung Jakarta Pada bulan Agustus ini Biarlah namamu dimuliakan melalui pelayanan kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantasnya Sungguh benar pantas layak menyelamatkan Kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapak Sebab engkau sudah mengutus putramu Yesus Kristus Untuk menembus dosa-dosa kami Kami juga bersyukur ya Tuhan Di dalam gereja Engkau selalu menganugerahkan rahmat imamat Untuk tugas pelayanan kepada gembal Kepada domba-domba Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus Kami memaklumkan kemuliaanmu Dengan tak henti-hentinya berseru Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Alasudalah kuasa Surga dan bumi penuh penghuliaanmu Terpujilah engkau di surga Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sudah kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara Dengan rela Yesus mengambil roti Sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala Sekali lagi mengucap syukur Kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan Akandaku Marilah menyatakan misteri iman kita Wafatmu Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hinda engkau datang Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan Kepadamu Bapak Ruti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak Menghadap engkau dan berbakti Kepadamu Dan kami mohon Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh Ruf Kudus Ingatlah Tuhan akan gereja Yang tersebar di seluruh bumi Agar kau menyempurnakannya Dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus Dan muskong kami Iktasius Serta semua rohani Ingatlah juga akan Saudara-saudari kami Yang telah meninggal Dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang Yang telah berpulang Dalam gerah imanmu Dan terimalah mereka Dalam cahaya wajahmu Kami mohon Kasianilah kami semua Agar kami engkau terima Dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santa Yosef Mempelainya Para rasul Dan semua orang kudus Sepanjang masa Yang hidupnya berkenan Kepadamu Semoga kami pun Engkau berkenankan Tersetap memuji Dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan perantaraan dia Bersama dia Dan dalam dia Bagimu Allah Bapak Yang maha kuasa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Kita bangkit berdiri Kita berdoa Yang diajarkan oleh Tuhan Yang ada di surga Dan bersama Dan bersama rohmu Kita dan komunitas kita Berbahagia Berbahagialah kita yang diundang Kedalam pesta Perjamuan Tuhan Ya Tuhan Saya terpantas Engkau datang kepada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Amin Terima kasih atas dukunganmu Aku percaya Aku percaya Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sakramen Maha kudus Aku mencintaimu Lebih dari segalanya Dan aku merindukan kehadiranmu Dalam jiwaku Karena sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Dalam sakramen Ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Sejarah rohani Kedalam hatiku Karena Sekau hadir Disini Aku Memelukmu Dan Mempersatukan Diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan Biarkan Aku Terpisah Daripadamu Kepadamu 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 Marilah kita berdoa Bapak Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Atas Rahmat Ekaristi Pada pagi hari ini Kami bersyukur juga Dengan rahmat Imamat ini Kami boleh Merayakan Ekaristi Bersama umat Mengalirkan Berkat darimu Kepada sesama kami Biarlah Kehidupan kami Para imam Boleh menjadi Perpanjangan Cintamu Kepada sesama Yang dipercayakan Kepada kami Dan biarlah Berserama seluruh Umat Allah Kami senantiasa Memuliakan namamu Lewat aneka Macam hal Yang kami lakukan Di dalam gereja Dan di tengah masyarakat Sebab engkau lah Penyelamat kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang Segala masa Amin Teman-teman Bapak Ibu Saudara-saudari Hari ini Sebetulnya kita Akan merayakan Pesta imamatnya Romo Aji Yang ke-25 Nanti sore Harusnya Kita sudah menyiapkan Syukuran Agak rame Agak besar Tetapi karena Romo Ajinya Sedang dapat Arisan Covid-19 Ya Beliau istirahat Di kamar Nanti pasti Sesudara Romo Aji Sehat Negatif Nanti akan Di arrange Secara khusus Kita akan Melayakan Ekarinci Bersama Romo Aji Kalau pagi ini Syukuran sederhana Misa sederhana Bersama para imam Kita setelah ini Makan bubur Bersama Bubur ayam Dan lain-lain Yang disediakan Oleh suster Terima kasih Untuk kebersamaan kita Terima kasih Umat yang di rumah Yang selalu setia Dengan pelayanan Di puspa samadhi Anda selalu Mengikuti acara-acara Di samadhi ini Itu juga Pasti memberikan kami Kekuatan Dan memberikan kami Semangat Untuk terus bertekun Dalam pelayanan Kita saling Mendoakan Mari kita mohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu Bapak yang penuh kasih Berkatilah saudara-saudari kami Berkatilah umat-umatmu Yang sedang menghadapi Kesulitan Sedang sakit Sedang berjuang Dengan Kehidupan keluarganya Apapun itu Ya Tuhan Berikanlah mereka Berkat berlimpah Dan juga semoga Kami semua yang berada disini Dilimpahi oleh kasihmu Terimalah berkat Allah Yang maha kuasa Di dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Syukur kepada Allah Marilah kita menutup lagu Menutup 592 Nomor 592 Syukur kepadamu Tuhan Sumber segala rahmat Meski kami Tanpa jasa Kau pilih Dan kau angkat Dosa kami Kau ampuni Kau berhidup ilahi Kau berhidup ilahi Kau berhidup ilahi Kau berhidup ilahi Lai Komen Subscribe Share Klik Si Nona B I Atau Nona Perbang Rahu Upload Videofom Tabo Cira Bila Akses I It Sia Suruh Malu Vila Val Videotir Mak